Kita lanjutkan dengan fungsi ke database Saya sudah mempunyai tabel anggota di database yang bernama AS BHP dasar Dan di sini saya sudah mempunyai BHP yang terkoneksi dengan database Selanjutnya, saya mau membuat semacam ini Saya mau membuat form Dan di form itu, nanti saya bisa mengisikan beberapa data ke database Oke, dan saya membuat echo Dan semacam ini Lalu di sini P untuk memberikan ke baris bawahnya Dan di form, saya memberikan echo atau mungkin variable saja Form Sama dengan Dan saya membuat tanda semacam ini Dan di sini, saya mau memberikan form Saya membuat form di sini Form Dan action Lalu, sama dengan tanda kutip Method Sama dengan tanda kutip Dan di sini, akhir form Dan saya atur sedikitnya rupa Supaya memudahkan kita untuk mendeteksi jika ada kesalahan Dan di sini, saya memberikan nama Mungkin Mungkin Masukkan Nama Dan di sini, saya membuat Input Input Lalu type Sama dengan Sama dengan Tanda kutip Dan di type Saya memberikan tag Oke Karena kita memakai tanda kutip 2 di awal dan akhir Saya menggantinya dengan tanda kutip 1 di tengah ini Lalu di sini adalah Lalu Name Dan saya memberikan Nama Lalu di sini Size Saya memberikan Mungkin 14 Dan di sini Value Dan saya kosongkan untuk value Lalu Saya copy Dan saya paste Di sini saya memberikan BR Dan di sini juga BR Lalu Di sini Masukkan Password Dan di password Saya mau membuat Password di sini Di type nya Dan di nama Saya memberikan Pass Di size sama Dan value Kosong Lalu di sini Saya paste lagi Dan di sini Saya Hapus Di kata-katanya Dan di sini Saya ganti dengan Submit Lalu di nama Lalu di nama Saya memakai Tambah PTN Dan Size Saya hilangkan Lalu di value Saya isi Saya isi Semacam ini Dan di method Saya mau memberikan Pause Oke Di sini saya juga Butuh Satu Tanda kutip Dan di sini Juga Satu Tanda kutip Oke Semacam ini Dan Saya cek semuanya Oke Sudah benar Dan Saat kita Membuat form Dengan cara Memberikan variable Maka Saat kita pergi ke sini Dan Reload Saya tidak akan mendapat Apa-apa Tanpa Pemberian fungsi ini Saya harus memberikan Eho Dan Dollar Form Maka sekarang Saat saya simpan Lalu saya Reload di sini Saya sudah mempunyai Form Oke Semacam itu Dan Saya melanjutkan ke Pemberian fungsi Database Di sini Kita bisa Mengecek Tentang aktivitas Pengunjung Dan di sini Saya memberikan If Lalu Dollar Post Atau Kita bisa membuat Variable di sini Dollar Tombol Saya memberikan Tombol Dan Sama dengan Dollar Post Lalu tanda semacam ini Tanda semacam ini Dan titik koma Di sini adalah Tambah BTN BTN Karena saya mau mendeteksi ini Tombol Lalu Di sini Saya memberikan Dollar Nama Sama dengan Dan saya copy ini Lalu di sini Saya ganti Nama Lalu di bawahnya Saya memberikan Variable baru juga Dollar Pass Sama dengan Dan Base lagi Saya ganti Pass Oke semacam itu Dan Setelah saya mempunyai Variable Di sini Saya tidak perlu Memberikan Post Dan macam-macam Saya perlu Hanya perlu Memberikan Dollar Tombol Saya Mau mendeteksi Tombol Jika Saya memberikan Tidak Jika tidak Diklik Tombol itu tidak Diklik Oke saya memberikan Jika tombol Diklik aja Jika tombol Diklik Maka Yang terjadi Adalah Saya memberikan If lagi Oke Saya langsung Menganggap Menganggap Pengunjung itu Mengisikan Dua Area Tadi Langsung Saya memberikan Jika tombol Diklik Saya memberikan Fungsi My MySQL Query Dan Di sini Saya memberikan Tanda semacam ini Lalu Tanda kutip Tanda kutip Semacam ini Insert Into Dan Di sini Saya memberikan Insert Into Anda bisa Membuat Tanda semacam ini Dan Into Anggota Karena Saya mempunyai Tabel Anggota Di sini Oke Dan Saya Lanjutkan Insert Anggota Dan Velus Kurung Buka Kurung Tutup Dan Di sini Adalah Beberapa Baris Beberapa Row Kalau Tadi saya Mempunyai Tiga Satu Dua Tiga Dan Di sini Saya Memberikan Tiga Satu Dua Tiga Dan Di sini Saya kosongkan Karena Auto Increment Dia akan Menambahkan Angka Sendiri Dan Di sini Saya Mau Memberikan Nama Dan Saya Mau Menambah Kode Semacam ini Lalu Titik Dan Saya Memberikan Dollar Nama Di sini Juga Saya Memberikan Tanda kutip Dua Lalu Titik Dua Dan Di tengah Saya Memberikan Dollar Pas Semacam Itu Dan Sekarang Jika Saya Simpan Lalu Saya Pergi Ke Sini Reload Oke Bukan Di sini Reload Tapi Di sini Seharusnya Saya Reload Telah Tersambung Dengan Database Dan Saya Tidak Mempunyai Form Karena Tidak Ada EHO Dan Saya Mau Memberikan Di sini Untuk Form EHO Dollar Form Dan Di sini Saya Bisa Menambahkan Mungkin Oke Di sini Saya Memberikan BR Juga Oke Saya Simpan Lalu Saya Reload Dan Jika Ada Aktivitas Tambahkan Data Maka Jika Saya Mengaktifkan BHP MyAdmin Dan Klik Anggota Maka Saya Sudah Mempunyai Anggota Di sini Tapi Karena Orang Tidak Mengisi Sesuatu Di sini Maka Di sini Akan Kosong Kita Lanjutkan Ke Tutorial Selanjutnya Salam Suzak Hai Kit